Oke guys welcome back to my channel ya guys ya Nah di video kali ini saya akan membagikan beberapa fitur rahasia HP Vivo Y21 ini guys ya dan semoga bermanfaat buat kalian Oke yang pertama itu ada fitur ini ya guys ya nah disini kalian tekan garis tiga di bagian bawah sini nah kan ini kan aplikasi terakhir kita buka nah disini kita bisa menguncinya misalnya disini kayak gini ini kalian tekan garis 2 di bagian atas ini misalkan ini kan kita membuka Gmail akan tekan disini guys ya garis 2 ini kemudian kalian tekan kunci total nah jadi apabila kalian tekan hapus semua maka ini tidak terhapus guys ya jadi kita tidak perlu mengulang aplikasi ini tersebut ya oke yang selanjutnya kita buka pengaturan kemudian disini kita pergi ke tampilan dan kecerahan kemudian kita pergi ke sini ke bilah status kemudian kita aktifkan tampilkan kecepatan jaringan jaringan waktu nyata nah kayak gini guys ya kita lihat di bagian atas ini ada tampilan kecepatan KBPS per detiknya guys ya oke kemudian kita pergi ke bagian sini guys ya ke bagian ini pintasan dan aksesibilitas kita tekan kemudian kita pergi ke bagian sini notifikasi kilat nah kemudian disini kalian aktifkan panggilan masuk dan pesan nanti apabila ada notifikasi ataupun orang menelepon nanti kamera ini guys ya nanti akan nampak kayak plus di belakang kamera kali ini nanti akan nyala lampu gitu bisa tidak lampu center nah seperti itu kemudian disini kita pergi ke ini guys ya masih ke pengaturan kalian pergi ke sistem kemudian kalian pergi ke multi turbo nah kemudian di bagian bawah ini kalian aktifkan ART plus plus turbo nah ini untuk memaksimalkan HP kita ya guys ya supaya HP kita tidak mudah nge-lag oke kemudian kita pergi ke sini guys ya kita pergi ke pesan dan aksebilitas oh ini di bagian atas ini guys ya ke tampilan lagi tampilan dan kecerahan kemudian kita scroll ke bawah kemudian kita pergi ke bagian ini bagian bila oh bukan kita pergi ke sini guys ya oke selanjutnya disini masih di pengaturan kalian pergi ke sini guys ya pergi ke efek dinamis ini kita tekan kemudian kemudian pilih animasi pengisian daya nah disini kalian bisa mengubah animasi pengisian daya ya guys ya nah berikutnya disini kita tekan kembali oke berikutnya disini kalian pergi ke sini guys ya layar kunci dan wallpaper nah ini masih di pengaturan guys ya nah ini kalian tekan layar kunci dan wallpaper kemudian kalian tekan mode sederhana nah disini kita juga bisa mengaktifkan mode sederhana nah ini sangat cocok untuk orang tua ya guys ya oke kurang lebih segini aja ya guys ya fitur-fitur rahasia yang bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat buat kalian jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah dan sampai ketemu lagi di konten berikutnya bye bye sampai jumpa oke 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 oke